Bagaimana orang ngaji, ngaji juga orang ngaji Ibadah bukan sholela Ngaji juga orang ngaji, sholela itu sembronu Karena dari imam muslim Tapi tidak ada yang takut Tidak ada yang takut Kitab paling terkenal Baga Kitabila Bukhari Imam muslim dikak 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 Aku harus cek apal Namanya Namanya Lama mereka Saya tidak pernah melihat orang sholela Kayak goyongnya mereka dalam hal Haktif atau dalam hal kebenaran Yang sholela itu Yang berjikannya Yang ngaji Yang terlalu Terus ngaji Padahal ini mau Karena yang ngomong sholela Kalian saya tidak pernah melihat orang soleh bohong, kayak bohongnya mereka dalam atau umumnya benar. rahmat bin hambal itu pernah, siapa enggak ngerti mustah rahmat ketika di bab jumat, ada orang bilang gini, Allah rasulullah di jum'ah makanya Syed Muhammad dalam banyak karangan, karangan mustah lah habis, itu meringatkan misalnya gini, sholat jum'ah itu menurut madhab syafi'i, idealnya untuk menjadi sah, itu 40 kumpulan orang, kumpulan orang, jambun itu kan sekelompok, kelompok itu temis mantis, jadi mamalik enggak berolah, bang syafi'i gawe'i aman, patang pulau. Nah, dengan ibtirabul ulama, semuanya ada konsisten ini, sebetulnya kuncinya satu, karena enggak ada wajah Sofika mereka tentang jumlah sholat terakhir, luang-luang kemintar, ngandani Ahmad bin hambal, ko, la, rasulullah, agad, jujub, amir, ngomong, jujub, ser, kurang-ngomong ceritaannya nabi, ngomentari, masalah itu, semua riwayatnya enggak ada yang benar, tentang agad, jumlah, nah ini penting saya utarakan, karena setiap kita di teror nabi, itu kan mesti nyerah, ngisla, nggak ngerti nih saya nyerah, nggak kok khadis, nggak kok mau, makanya ini penting saya utarakan, mandi-mena yang saya ngomong sholat, wangi wanteng, gini oni medjid, sergana, menara tau buju ini, tapi nampak khadis, berdadis, makanya imam malik, kata beliau, saya ketemu 100 orang sholat di medjid madinah, semuanya ada saya kaji hadisnya, lima daya malik, le, su, min, ahli, karena mereka ada ahli, nah ini penting saya utarakan, karena nanti, kalau kamu hanya sholat, pasti mengatakan, anaknya kiai atau orang sholat, yang nyalak no DPR, kok enggak ya, kamu akan nyerah, mesti tak bisa, terus ibu itu nyerah, dpr, dpr, térfasek dmonk, terus kalian paham cheju aja tapi tarik unfortunately tak ngerti tapi aplik preciso pas Tekut kalau nggak apa-apa macam-macam yang soleh habis tukuh, nyua ya mesti ada dihadir ke zaman akhir ke orang tukuh, paham ya? mau berkara-kara ke diri apa kan? yang barang nyua kumbayar yang barang batil dihakno hati balik jadi misalnya ngerti, contoh gambar, aku kiai di medjir ada geng badan narkoba di grup nyabuh, ini lo mau bicarakan namun-nam dan gelap nyabuh ini lo mau nyua terus aku mau bicarakan namun-nam berjilm sholat bahkan nyua kubisahan, kabir lu, nerekoh berdolak, berdolak berdolak, berdolak lah bedanya apa orang medjir, sampai bila-bila ini perda kekakan atau bedanya apa ini? soleh ini medjir sampai soleh ini DPR memperjuangkan anti narkoba, anti prostitusi anti gebati bedanya apa ini? kan sama-sama dibiubah orang paham ya jika ada orang dolin berebut jadi koti dan yang soleh juga ingin jadi koti wajab soleh atau labuyan, soleh bahkan wajib ikut dan harus membayar banyak karena kalau ngejadi koti orang dolin itu efeknya buruk sekali paham ya? jadi ngomong harusnya waras, orang soleh wajib menghormati tapi kalau kota itu kota itu beda, kota soleh kota alim, atau macam-macam kota mustahit, kota waras kalau orang kota soleh itu kota itu wajib menghormati kota ku bela ujib menghormati tetapi kalau kota itu kota itu kota itu dilihat Biasa ulang ahli fadwah di bawah